Dan disini terlihat ya Honey pun menjelaskan kenapa dirinya gak langsung pulang ketika selamat dari kecelakaan itu Kemudian Honey pun menceritakan semuanya dengan penuh air mata Tetapi tentu saja Honey tuh gak sejujur-jujurnya menceritakan kepada keluarganya Karena tentu saja kalau dia menceritakan yang sejujurnya maka rahasia tentang Aula akan terbongkar Aku takut Kemudian Honey pun mengatakan kalau dirinya tuh takut untuk kembali Padahal sebenarnya dia tuh sangat ingin untuk kembali pulang Aku akan kehilangan nyawa aku Tetapi kalau Honey kembali pulang Honey sangat takut kalau dirinya bakal kehilangan nyawanya Karena ada seseorang yang mengincarnya Dan mendengar jawaban Honey itu tentu saja semuanya pun jadi kaget Apa maksudnya dengan kata-kata Honey Gimana maksudnya Honey? Dan tentu saja semua orang pun jadi bingung ya Kenapa Honey berkata seperti itu apa maksudnya? Kenapa bisa kalau Honey pulang nyawanya dalam bahaya? Ada orang yang mau mencelakai Kemudian Honey pun menceritakan kalau ada seseorang yang ingin mencelakainya dan ingin menghabisi dirinya Dan tentu saja Pak Sigit penasaran banget ya Siapakah orang yang ingin mencelakai Honey Tetapi sayangnya Honey gak mau menyebutkan nama orang itu Disini Honey mengatakan kalau dirinya gak tahu siapa orang itu Dia tentu saja dia tuh gak mungkin ya untuk jujur sejujur-jujurnya Dan kalian bisa lihat ya Pak Sigit tuh juga heran kenapa Honey tuh gak pulang aja Karena kalau pulangkan Pak Sigit akan melindunginya Bahkan dia akan rela mempertaruhkan nyawanya untuk Honey Kemudian ketika Honey hendak menyebutkan siapa orang itu Matanya pun berlinang air mata Ya gak mungkin lah ya kalau Honey bakal nyebutin namanya Dan kalian bisa lihat ya disini semuanya mendengar dan menyimak kata-kata Honey dengan penuh seksama Kemudian Honey berkata kalau orang yang ingin mencelakainya itu adalah orang dekat Dan orang itu dekat dengan keluarga mereka Tentu saja mendengar kata-kata Honey itu semuanya pun jadi pada melongo ya Pastinya bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu Ya tentu saja kata-kata itu membuat semuanya bertanya-tanya Karena orang yang ingin mencelakai Honey adalah orang yang dekat dengan dirinya dan juga keluarganya Ya semuanya pun jadi semakin bingung ya siapa sih orang itu sebenarnya Dan untuk apa dia berusaha mencelakai Honey Dan tentu saja bingung banget ya sebenarnya apa sih maksud Honey itu Apakah disini Honey itu mau menggiring untuk menyalahkan Tias Karena dia kan gak suka ya sama Tias Jangan-jangan nanti mau dibilang kalau Tias yang telah membuat semuanya ini terjadi Ya bisa dibilang nanti Tias sekongkol sama siapa gitu ya Karena gak mungkin kalau Honey bakal menyebutkan nama Gino Kemudian mereka pun melanjutkan obrolannya dan Honey pun menceritakan kalau setelah kecelakaan itu dia berusaha untuk menyelamatkan diri dan dia berhasil dengan selamat keluar dari mobil yang jatuh di danau itu Tetapi sayangnya setelah itu Honey gak ingat apa-apa lagi alias lupa ingatan Kemudian ada seseorang yang menolongnya dan merawatnya Ya begitulah pura-puranya tuh hilang ingatan gitu Jadi gak ingat apa-apa Dan setelah beberapa lama kemudian Sebulan yang lalu Honey tuh sadar Dan pokoknya Honey tuh ngarang-ngarang cerita gitu lah ya Dan tentu saja semua yang mendengar cerita Honey pun jadi terenyuh ya Jadi terharu Perjuangan Honey sungguh luar biasa Padahal sebagian dari cerita Honey itu adalah kebohongan Selamat menikmati